Intro Bentuknya bulat, warnanya abu-abu, dan bercahaya terang Bukan-bukan, meskipun mirip sama makanan favorit kita, benda yang satu ini berada jauh di atas sana Namanya sering banget dinyanyin sama banyak musisi, dan juga jadi lagu masa kecil kita Tapi pernah gak sih kita bertanya, mengapa benda bernama bulan itu ada di atas sana? Dari manakah datangnya? Oke, ternyata ada banyak teori-teori gila yang pernah bermunculan Tapi satu teori bilang, kalau dulu banget bumi ditabrak sama benda angkasa raksasa Itu bikin bumi miring 23 derajat, dan puing-puing serpihan panas itu akhirnya menyatu dan mengeras menjadi bulan yang kita tahu sekarang Teori ini didukung sama fakta kalau mineral di bulan itu ternyata mirip sama bumi Oke oke, kalau kita sekarang tahu dari mana datangnya, sekarang pertanyaannya, akankah bulan pergi meninggalkan kita? Tenang-tenang, beda sama gebetan yang suka diam-diam menghilang, bulan itu setia sama bumi Meskipun kadang jaraknya bisa deket banget dan jauh banget Bulan setia mengelilingi bumi setiap 27 hari sekali Dan tanpa bulan, gak bakal ada namanya gerhana Malam jadi makin gelap Rotasi bumi gak stabil Manusia serigala susah berubah Dan tentunya gak ada pasang surut air laut Jadi, mungkin ini saatnya buat bilang terima kasih sama bulan Walaupun kita udah ditemenin sama bulan dari jaman dinosaurus belum lahir Bulan masih nyembunyiin banyak misteri yang belum kita ketahui Jadi, inilah tugas kita Astronot dan ilmuwan generasi selanjutnya Untuk cari tahu kebenarannya Dan bahkan tinggal di bulan untuk mempelajarinya Dan seperti biasa Terima kasih Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah Keep asking and stay curious